Bismillahirrahmanirrahim Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam wa antabiyahu bihiksaadni ilaymin din amma ba'da Faina sadaqa al-hadithi kitab Allah Akhir al-hadithi hadithi Muhammadin sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Mashar al-humari muhadathatuhatuhah Akhirna qula maharithatin bilia wa kulla bidatin dolala wa kulla dolalatin innar Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Yang senantiasa memberikan curahan ni'mat kepada kita Dan memberikan kemudahan-kemudahan untuk beramal Atas ilmu Kesehatan tuntunan Rasulullah Rasulullah wa alayhi wa sallam Dan kita berada di hari-hari yang mulia Dari 10 Pertama Dhul Hijah ini Yang telah dimoleh dari keutamaannya Yang telah berlalu pembahasan tentang Keutamaan dari 10 hari Pertama Dhul Hijah Yang sudah kita kaji mungkin di tempat lain ya Baik Tapi saya ingatkan saja dari pembahasan itu agar kita Senantiasa bersyukur kepada Allah Agar ni'mat tersebut ditambah dan diperbesar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dimalumi oleh keutamaan bulan Dhul Hijah yang sudah kita ketahui Nah dia merupakan satu di antara bulan-bulan yang mulia Yang dikatakan bulan-bulan haram Ya Dari bulan Dhul Qa'dah, Dhul Hijah, Muharram Serta bulan Rajab Itu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diperbesar padanya pahala Seorang beramal dalamnya Dan dosa juga semakin diperbesar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari balasannya Nah Kemudian juga sudah diterangkan di Pembahasan yang lain dari keutamaan bulan Dhul Hijah ini Nah dia merupakan di antara dari bulan-bulan haji Yang sudah kita maklum ya Dari bulan Shawwal Dhul Qa'dah dan Dhul Hijah Kemudian kalau berbicara tentang 10 pertama Dhul Hijah yang telah kita berada di dalamnya Itu punya banyak keutamaan-keutamaan yang lain Nah Yang Allah bersumpah dalam Al-Quranul Karim Al-Fajri wa la yalin ashr Demi Fajar Dan demi malam-malam yang 10 Itu pendapat dari kebanyakan ulama Mengatakan bahwasannya itu dari Malam-malam yang 10 dari pertama Dhul Hijah Di bulan Dhul Hijah Nah Kemudian juga dari hari-hari yang telah kita lewati ini Yang kita sekarang masih berada di dalamnya Ini merupakan hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Dimana Pahala-pahala amalan sholat itu dilipat gandakan oleh Allah Berbesar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang sudah kita bahas mungkin di keutamaan dari 10 pertama Dhul Hijah ini Dan kemudian juga dari keutamaan juga Dari 10 pertama Dhul Hijah ini Dia merupakan hari-hari terbaik Dari kehidupan dunia Itu sudah kita bahas ya hadithnya Nah Melebihi dari keutamaan hari-hari 10 terakhir Ramadan Dan ada pembahasan disitu Mungkin sudah pernah disinggung juga Dari sisi hari Itu lebih utama 10 pertama Dhul Hijah ini Dia merupakan hari-hari terbaik dari kehidupan dunia Atau dari sisi malam Itu lebih utama 10 hari terakhir dari bulan Ramadan Nah itu yang diterangkan oleh Ibnu Temiyah Rahimahullah wa ta'ala dan selainnya Kemudian dari keutamaan juga yang sudah kita terangkan Dari 10 pertama Dhul Hijah ini Ya Ini banyak dari ibadah-ibadah Yang berkaitan khusus tentang masalah Ibadah haji ya Dari hari ke-8nya Hari Tarwiyah, Hari Arafah 10 Dhul Hijah itu kadang Berkaitan dengan Dari mana sikh haji Nah Dan itu juga diantara sebab Kenapa kata para ulama 10 pertama Dhul Hijah ini Dari hari-hari yang termulia Karena terdapat padanya dari Amalan mana sikh haji 6 Kemudian juga dari Keutamaan juga di 10 Dhul Hijah ini Nah terdapat padanya Dari penyembelian ibadah korban Dan terkumpul padanya berbagai macam pokok-pokok ibadah Pokok-pokok ibadah Ya Dari puasa Dari sadaqah Dari doa Haji dan umrah Ini bagi yang khusus memaksanakan ibadah haji ya Ada salat Sembelihan Nah Yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lainnya Itu dari sekilas Yang sudah disinggung mungkin di majelis yang lain Dari keutamaan bulan Dhul Hijah terkhusus disini 10 hari pertamanya Dan tema kita pada sore hari ini Kita akan terangkan Ya Selain dari Pembahasan tadi itu Ada 5 hari besar Di bulan Dhul Hijah ini Yang hendaknya kita Jangan terlentarkan Ya Sebagian hari-hari itu Masuk di 10 hari pertama Dhul Hijah Dan sebagiannya tidak Dia terdapat sekalah 10 pertama Dhul Hijah Tapi masih di dalam bulan Dhul Hijah Baik Di depan kita ada hadith Dari riwayat Abu Dawud Dan selainnya Dari sahabat Nubba bin Amir Radiyallahu ta'ala anhu Dari berkata Anahu kala Kala Rasulullah S.A.W. Yawmu Arafa Wa Yawmu Nakhri Wa Ayamu Tashrik Iduna Ahlal Islam Wahia Ayyamu Aklin Wa Shurbin Ya Dimana kata Rasulullah S.A.W. Di mana kata Rasulullah S.A.W. Yawmu Arafa Hari Arafa Yawmu Nakhar Hari Nakhar Dan Ayyamu Tashrik Hari-hari Tashrik Itu kata Nabi Iduna Ahlal Islam Itu merupakan Itu merupakan Hari-hari Raya Hari-hari Besar Hari-hari Yang Mulia Umat Islam Wahia Ayyamu Aklin Wa Shurbin Dan dia merupakan Hari-hari Makan Dan Minum Ya jadi berapa hari Diterangkan tadi Yang pertama hari Arafa Yang kedua hari apa An-Nakhar Nanti akan diterangkan Ya apa itu hari Nakhar Dan yang ketiga Hari-hari Tashrik Hari-hari Tashrik ini Akan diterangkan juga Hari Tashrik Itu tiga hari Jadi semuanya ada lima hari Yang merupakan Hari-hari Besar Di bulan Tulkijjah ini Yang nanti terangkan Dia merupakan Hari-hari Makan Dan Minum Baik Sebelum kita masuk Di pembahasan Nadi Hadith ini Kita terangkan sedikit Di situ Dari derajat hadith Yang telah kita bacakan Ya Hadith ini dari Banyak riwayat Diterangkan oleh para ulama Dari riwayat Abu Dawud Dan Tirmidhi An-Nasai Ya Dan juga diriwayatkan Juga oleh Imam Ahmad Tapi dalam lafaz Yang sedikit berbeda ya Nah Dan hadith yang telah Kita bacakan tadi itu Dari hadith yang Disaikan juga Al-Syeh Al-Albani Rahimah Allah Dalam Sohih Sunan Abu Dawud Dan Sohih At-Tirmidhi Dalam Bab ini Ada sejumlah Hadith yang mirip Atau yang Semana Atau yang Cocok Dimasukkan Dalam pembahasan ini ya Sehubungan dengan Masalah hari Arafah Hari Nahar Dan hari-hari Tashrik Ya Itu diterangkan oleh Imam At-Tirmidhi Rahimah Allah Kita ada hadith dari Ali bin Abi Talib Sa'ad bin Abi Al-Qaz Abu Hurairah Jabir Ya Nubaysha Al-Hudali Kita akan datang Kalau hadith Nubaysha ini akan datang Insya Allah Nanti Di pembahasan Anas bin Malik Ka' bin Malik Aisyah Amr Ibn Al-As Abdullah bin Amr Dan selainnya Dari para sahabat Jadi ada Mereka-mereka Tadi ini Itu dari sahabat-sahabat Yang meruatkan hadith Yang Membahas tentang Masalah Hari-hari Besar ini Ya Dari hari Arafah Hari Nahar Dan hari-hari Tashrik Baik Kita lihat dari biografi Ringkas sahabat Dari namanya Uqba bin Amir Ya Uqba bin Amir Bin Isa Al-Juhani Nah Kita nama lengkapnya ya Uqba bin Amir Bin Isa Al-Juhani Semoga Allah Merudai beliau Beliau lahir Sekitaran 15 tahun Sebelum hijrah Ya Jadi beliau ini memang Sudah lahir Sebelum Rasulullah S.A.W Dia angkat menjadi Nabi dan Rasul Karena Ada 15 tahun Beliau Sudah lahir Di dunia ini Ya Lahir di dunia ini Sebelum Nabi Hijrah Ke Madinah Jadi ketika Nabi Hijrah Ke Madinah Mungkin Umur beliau Sudah sekitar 15 tahun Baik Dan beliau Banyak keutamaan ya Beliau dari sahabat Nabi S.A.W Yang merupakan Jurutulis Rasulullah S.A.W Ya Jadi Nabi itu kan Kadang Atau pada Keseluruhan dari Pembahasan Kadang kalau beliau Menulis surat itu Beliau suruh Daripada sahabat Di situ Yang menulis Ya Nah Jadi beliau dari Salah-salah jurutulis Rasulullah S.A.W Ahli Kira'ah juga Ya Ahli Syair Ya Ahli Fiki Dan Dan dari salah seorang sahabat Yang paling baik Yang paling bagus suaranya Dalam membaca Al-Quranul Karim Ini Hukbah Bin Amir Ada memang ada beberapa sahabat ya Yang Apa Yang bagus suaranya Dalam membaca Al-Quran Yang Nabi kadang Menyimak Dari mereka-mereka itu Bacaan Al-Quranul Karim Agar Didengarkan begitu Kadang Nabi S.A.W Menyuruh mereka untuk Membaca Sebagian dari ayat-ayat Al-Quran Agar Nabi simak Dan juga dari Keutamaan Akhbah bin Amir ini Dari salah seorang sahabat Yang Dikatakan Ahli Sufa Ya Ahli Sufa itu Yang tinggal di masjid ya Masjid Nabawi ketika Itu bersama Abu Raira Yang memfokus Ya Belajar ilmu Di masjid Rasulullah S.A.W Ya Nah Baik Dan boleh menyaksikan Peperangan-peperangan Disini diterangkan Di sebagian Peperangan Pembukaan Syam Ya Kalau Syam itu sekarang Banyak negara disitu ya Ya Masuk disitu Palestina Albania Ya Suria Begitu ya Jordania Itu masuk Negara Syam Dan Sekus Begitu ya Itu sekitaran Syam Dan juga Pembukaan kota Mesir Ya Negeri Mesir ya Bersama Amr Ibn As Ya Sahabat Amr Ibn As Dari sahabat Rasulullah S.A.W Juga Yang Mukim di Mesir Setelah Rasulullah Wafat Dan beli dari sahabat Yang mengikuti Mu'awiyah bin Ibi Sufyan Di Padang Sifin Ada 55 hadith Yang beli Dari Rasulullah S.A.W 17 diantaranya Dari Ada dalam Sayyihaini Dalam Sayyih Al-Bukhari Dan Muslim Beli wafat Di Mesir ya Di tahun 58 Hijriya Di tahun 58 Hijriya Ini Mugbah Bin Amir Kita kembali ke Lafaz harith tadi itu Dikatakan disitu Yaumu Arafah Hari Arafah Dan Hari itu dimaklumi ya Hari itu kan dimulai dari Apaan disitu Kayaknya Kurang tepat ya Jadi diperbaiki Dari terbitnya Fajar ya Dari terbitnya Fajar Subuh Sampai Berakhir Ketika Tenggelamnya Bulatan Matahari Disitu Dari terbitnya Matahari ya Itu kurang tepat Ya Jadi hari itu kan seperti itu ya Dikatakan di hari Dari terbitnya Fajar Fajar itu kan Cahaya Putih pertama Yang muncul di Ufuk Timur Bertanda Waktu Berpuasa kan Kalau waktu Berpuasa disitu Itu yang dikatakan apa Fajar Ya Semakin Bertambah Terang Gitu kan Dan semakin Terang Itu awal dari hari Kemudian akhirnya Dikatakan hari itu Sampai Tenggelamnya apa Bulatan Matahari Dipahami ya Taip Itu yang dikatakan Hari Sudah ada materi Dibilang Sudah Pasti materinya Itu Taip Itu saya kira Malam ya Ini dikatakan hari Dikatakan hari Arofa Ya Nah Kapan itu hari Arofa Hari Arofa Maksudnya Tanggal 9 Dulhijjah Tanggal 9 Dulhijjah Dan Kemudian yang kedua Dikatakan hari Nahar Hari nahar itu Tanggal 10 Dulhijjah Dikatakan dia nahar Karena Ada sembelian Di situ ya Yang disembeli Ontah itu kan Kalau dia disembeli Di naharnya Di lahirnya Begitu Ditusuk Itu cara Menyembeli ontah ya Ya Bukan dibaringkan ontah Ontah Nggak bisa dibaringkan ya Nggak ada yang bisa Banting ontah Kalau sapi Kambing bisa dibanting Kalau ontah Nggak bisa Ditusuk di naharnya Itulah dikatakan Hari An-nahar Hari penyembelian Begitu ya Taip Itu tanggal 10 Dulhijjah Itulah awal Dari Awal penyembelian Apa Hewan Kurban Kemudian yang berikutnya Dikatakan disitu Hari-hari Tashrik Ini di tanggal 11 12 Dan 13 Dulhijjah Setelah hari nahar tadi ya Jadi ini 5 hari ya Anggil 9 10 11 12 Dan 13 Ini disebut Hari-hari besar Di bulan Turhijjah Nah Dikatakan oleh Nabi tadi Apa Ayyamut Apa Iduna Ahlal Islam Ya Dikatakan Hari raya kami Umat Islam Ya Jadi ini hari raya umat Islam saja Bukan hari raya umat yang lain ya Nah Jadi mereka bergembira Pada hari-hari ini Atas nimat Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Mereka bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ini yang dikatakan Hari-hari besar Seorang itu bergembira Yang senantiasa bersyukur Kepada Allah Dihidupkan Masih diberikan Kesempatan untuk Hidup Dan beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Di muka bumi ini Udah tadi dikatakan disitu Dari Hari-hari yang 5 ini Nah Dikatakan Dia merupakan hari-hari Makan dan minum Hari makan dan minum Dari sisi keumumannya Begitu ya Nah Hari nahan kan jelas 10 Dhul Hijjah itu kan Haram apa Berpuasa demikian Pola hari-hari Tashrik 11, 12, dan 13 Dhul Hijjah Kecuali di hari Arafah Itu hari Arafah kan ada Perincian disitu Bagi yang tidak berhaji Maka disunahkan Dia berpuasa Di hari Arafah Ada pun bagi yang berhaji Itu disunahkan Untuk tidak Berpuasa Ya Dia Bersiapkan kekuatannya Untuk Wukuf di Arafah Ya kalau dari sisi Misalnya dikatakan Hari-hari Makan dan minum Itu untuk yang berhaji Seluruhnya begitu kan Ya Hari Arafah Hari An-Nahar Dan tiga hari Tashrik Tadi Kalau untuk kita Yang tidak berhaji Misalnya Itu masuk Empat hari saja Di hari Arafah Ada Sunnah berpuasa Disitu Ya Dipaham ya Taip Itu dari Ma'ana global hadith Ya'umu Arafah Ya'umu An-Nahar Wa ayyamu Tashrik A'iduna Ahlal Islam Wa hi'ayyamu Akrin Wasyurbin Hari Arafah Hari An-Nahar Dan hari-hari Tashrik Ya'adalah Hari-hari Raya Ya'umat Islam Dan dia merupakan Hari-hari makan Dan Minum Taip Di bawah situ kita terangkan Dari Keutamaan Lima hari ini Itu dirinci Disitu ya Hari Arafah Apa saja Keutamaannya Dan apa Amalan yang Diamalkan disitu Misalnya Ya Di hari An-Nahar juga Apa Keutamaannya Apa Amalan yang Diamalkan disitu Dan juga di hari Hari Tashrik Apa Keutamaannya Dan apa Amalan yang Diamalkan disitu Itu yang Enaknya Ditau ya Agar seorang itu Hidup Ya Di Perputaran-perputaran Ibadah Ya Jangan dia hidup-hidup saja Begitu Tidak tahu ini hari apa Dia sekarang Berdari di bulan apa Harusnya Dia mewarnai Dari kehidupannya Dari Ibadahnya Ya Terikat dengan Waktu-waktu Yang Allah Persilah gantikan Dalam kehidupan Ya Seperti itu ya Apalagi kalau sudah kita Ketahui ya Ini 10 hari pertama Dalam hijai itu Harusnya Kehidupannya Jangan biasa-biasa saja Ya Ada peningkatan Dari hari-hari sebelumnya Begitu Ada perubahan Ini hari-hari Terbaik dunia disini Yang endangnya Kita manfaatkan Dengan baik Ya Taip Kita disitu Terangkan sebagian Dari keutamaan-keutamaan Dari 5 hari ini ya Kita masuk ke dulu yang pertama Dari hari Arafah Ya Hari Arafah Hari Ma'lumi Yang pertama disitu Kita terangkan Satu diantara Dari hari raya Umat Islam Tadi kan diterangkan Di hadith ya Hiduna Halal Islam Dan yang kedua Diantara keutamaan Hari Arafah Dia merupakan hari Yang Allah bersumpah Khusus dengannya Nah Terutama Di Surah Al-Fajr Yang sudah kita terangkan Itu ya Itu kan mencakup Hari Arafah juga Wal-Fajr Wal-Fajr Wal-Layalin Ashr Wal-Syaf'i Wal-Watar Itu di Pahami dari penafsiran ya Demi Fajr Demi malam-malam Yang sepuluh Ini masuk juga disitu Malam-malam Ya Hari-hari Dari Arafah Tapi di ayat setelahnya Diterangkan disitu Ya Dari penafsiran yang lain Wal-Syaf'i Wal-Watar Ya Demi yang genap Dan yang ganjil Maksudnya apa Dari situ Demi yang genap Dan yang ganjil Ya Kita terangkan disitu ya Jadi kalau malam sepuluh Itu kan sudah Dipahami ya Itu malam yang sepuluh Dari bulan Tul hija ini yang pertama Ya Sepuluh malam pertama Dari Bersama harinya Dari bulan apa Tul hija Menurut pendapat Kebanyakan ulama Ada pun yang genap Ya Itu kata para ulama Adalah Dikatakan tadi Wasyaf'i wal-Watar Demi yang genap Dan yang apa Al-Watar Ya Yang ganjil Ya Maksudnya yang genap Disitu adalah hari Sepuluh tul hija Walaupun yang ganjil Itulah hari Arafah Itulah hari Arafah Ini dari pendapat Ibn Abbas Radhi Allah Wa Ta'ala Anhumah Iklimah juga seperti itu Rahimahullah Dan selainnya Nah Walaupun disini Di pembahasan Di penafsiran Wasyaf'i wal-Watar Itu banyak penafsiran Ya Tapi kalau penafsiran Yang ditirangkan Tadi oleh Ibn Abbas Iklimah dan selainnya Ya Syaf'a Itu Demi yang genap Maksudnya disitu Adalah tanggal Sepuluh tul hija Hari 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 Adapun Al-Watar Itu adalah hari Arafah Ya Yang ganjil Itu diantara dari Keutamaan Hari Arafah Dan juga diterangkan juga Dalam surah Al-Buruj Yang sering kita hafal juga ya Diterangkan oleh Allah Di ayat-ayat pertama kan Wassama'idat Ya Nabi terangkan sendiri disitu ya Dalam hadith Riwet Ad-Tirmidhi Apa yang dikatakan Dari sumpah-sumpah Dari itu Makananya Baik Kata Nabi S.A.W Al-Yawmul Ma'ud Yawmul Qiyamah Ya Jadi kan tadi Dikatakan di ayat Ya Wal-Yawmul Ma'ud Ya Demi hari yang dijanjikan Itulah hari kiamat Kata Nabi Ya Wal-Yawmul Masyud Yawmul Arafah Adapun Hari yang diperseksikan Itulah hari Arafah Wasyahidu Yawmul Jum'ah Adapun syahid disitu Ya Wasyahidu Wa Masyud Itulah hari Jum'at Asyid sehari Jum'at ya Adapun Al-Masyud Itulah hari Arafah Ya Jadi disini diterangkan ya Dari Kautaman Hari Arafah itu Dari hari-hari yang Allah Kadang bersumpah umum Di surah Al-Fajr Tapi di sebagian dari surah Di surah Al-Buruj Syaitu Allah bersumpah khusus Ya Walaupun dilihat dari penafsiran dari Para sahabat syaitu Dalam masalah ini Nah Tak Itu dari harith yang kita lalu baca Tadi Dari Dari Abu Hurairah Dihasanikan oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah Wa ta'ala Wadaan yang ketiga Dari Kautaman juga Dari Kautaman Hari Arafah ini Dia merupakan hari Yang disunahkan berkuasa Dari surah Al-Singguhnya Selain Jemaah Haji kan Nah Diterangkan dalam hadith Rekata Imam Muslim Dimana kata Nabi SAW Ya Kata Nabi SAW Berkuasa di hari Arafah Aku berharap Kepada Allah Dapat Mengugurkan dosa-dosa Ya Di tahun sebelumnya Dan tahun setelahnya Ini dua berturut-turut Ya Degugurkan dosa-dosa Bagi yang berkuasa Hari Arafah tersebut Nah Adapun Bagi yang Berhaji Itu di Pendapat kebanyakan Ulama Mereka disunahkan Untuk berbuka Ya Dari surah Al-Singguh Rasulullah SAW Beliau tidak Berkuasa ketika itu Di hari Arafah Saat Bali Abah Berhaji Tapi selain Dari jamaah Haji Itu disunahkan Mereka berkuasa Karena Ada keutamaan Tadi Yang telah diterangkan Taip Kemudian dari Keutamaan yang lain Di hari Arafah ini juga Dia merupakan hari Yang disunahkan Untuk Memulai takbir Muqayyad Ya Apa itu takbir Muqayyad Ini sudah diterangkan Nanti dibaca di amalan Bulan Tuh Hijah ya Yang sudah kita bagi juga Disitu ya Itu maksudnya takbir Muqayyad Takbir yang terikat Dimulai dari Subuh hari Tanggal Sembilan Tuh Hijah Ya Setelah salat Subuh Ya Jadi pas setelah salat Ya takbir disitu Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha ilallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd Dia baca Ya Berapa kali Dari apa yang dia bisa baca Dan paling bagus ini Dia ganjilkan Itu namanya takbir Muqayyad Dibaca setelah Setiap selesai salat Lima waktu Tapi mulai Yang tadi Dimulai dari hari Di subuh hari Di hari Arafah Ya Nah Kalau orang-orang awam kan Mereka banyak takbir Kapan Ya Tidak kalau takbirnya Orang-orang awam Nanti malam Nanti malam Lebaran kan Ya setelah maghrib Baru baca Ya Kalau Sunnahnya itu Dari Rasulullah SAW Beliau baca takbir Setelah salat itu Dari subuh hari Di hari apa Arafah Itu yang dikatakan Takbir apa tadi Muqayyad Yang terikat dengan Waktu dan tempat Ya Jadi awalnya itu Dimulai dari subuh hari Di hari Arafah Ya terus berlanjut Zuhurnya Asarnya Sampai akhir hari Tashrik Di tanggal 13 Dhul Hijjah Setelah salat apa Asar Itu terakhir Membaca takbir Muqayyad Di tanggal 13 Dhul Hijjah Nah Setelah salat Masih bisa takbir lagi Terakhir Itu untuk Takbir Muqayyad Yang tadi Yang diterangkan Itu yang dikatakan Takbir Muqayyad Takbir Yang diikat dengan Yang terikat dengan Waktu dan tempat Karena takbir itu Ada dua macam Kalau mau dibahas Lebih rinci lagi Takbir di bulan Dhul Hijjah ini Ada Dua macam Ada takbir mutlak Itu takbir yang berlaku Dari awal Dhul Hijjah Sudah bisa bertakbir Di situ ya Dia baca Dimanapun dia berada Di waktu siang Atau di waktu malam Ya kecuali Di tempat-tempat Yang disitu Emang dibenci Membaca tikir ya Kayak di WC misalnya kan Tempat-tempat Yang kotor Tapi kalau tempat-tempat Yang Biasa itu Disunahkan Dibaca takbir Disitu Itu dari amalan Para sahabat Dari Abu Hurairah Ibnu Umar Dan selainnya Mereka bertakbir Ketika pergi ke pasar Ya Di 10 pertama Dhul Hijjah ini Ya Hanya kalau sekarang Mungkin kita takbir Di pasar itu Mungkin dibilang Orang aneh-aneh lagi Ya Ini sahabat ini Dikeraskan suaranya Didengar oleh Manusia di pasar Mereka juga bertakbir Ya Tapi ingat tadi Takbir-takbir tadi ini Takbir mukayat tadi Yang terikat Setelah sholat itu Dan juga takbir Mutlak itu Itu tidak dilakukan Berjamaah ya 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 takbir Masing-masing saja Kalau di orang-orang kan Mereka Berjamaah itu kan Ada yang pimpin Itu dari hal yang tidak Sesunah ya Takbir saja masing-masing Ya Dia perlu dipimpin Itu dari Tunturan Nabi dan para sahabat Yang seperti itu Baik Harapun bagi wanita Dia tidak Keraskan suaranya Tapi dia belum Membaca takbir Ya Cukup diperdengarkan Pada dirinya sendiri Pada dirinya sendiri Baik Tapi tadi yang kita bahas Itu kalau laki-laki Dia jaharkan takbirnya Baik Akhirnya dari sebagian Dari keutamaan juga ya Dari hari Arafah itu Dari hari Ya Yang pertama Di subuh harinya Dimulai takbir mukayat Ya sudah diterangkan tadi itu Kemudian juga Di antara keutamaan Hari Arafah Dia ini merupakan hari Yang Allah Sempurnakan agama Islam Dengannya Ini diterangkan di hadith Ya Umar bin Al-Khattab ya Datang ketika itu Orang Yahudi Nah Ini orang Yahudi ya Yahudi itu kan dimalami Orang berilmu Nah Dia Bilang sama Umar ketika itu Wahai Amirul Mu'minin Ada satu ayat Dalam kitab kalian Kalian baca Ayat tersebut Seandainya Dia turun Kepada kami Orang-orang Yahudi Maka pasti kami Akan jadikan Sebagai hari Hari raya Ya Kata Umar Ayat apa itu Kata si Yahudi ini Dia bacakan apa Ayat Surah Al-Maidah Ayat 3 Sampai akhir raya Itulah dari Kesempurnaan agama Islam Pada hari ini Aku telah cukupkan Apa Pada hari ini Aku telah sempurnakan Untuk kalian agama kalian Aku telah cukupkan Ini matkut sekali Dan aku telah rita Islam Sebagai agama kalian Maka disitu Kata Umar Ibn Al-Khattab Kata beliau Kata Umar Sungguh Kata beliau Aku telah mengetahui Hari apa itu Sehingga turunnya Ayat Tadi itu ya Dan tempatnya Dimana dia turun Ya Ayat itu turun Ketika Nabi S.A.W Ya Sedang bukuf di Arafah Sedang bukuf dimana Di Arafah di hari Jumat Ketika itu Jadi dia turun di Hari yang Merupakan hari raya Hari besar Nah Kemudian Berlapis lagi Bertempatan dengan hari Jumat Yang merupakan hari raya juga Dan dia turun Di tempat yang termulia Itu di Mekah Ya Di Mekah Dan dia turun Di hari Jumat Di waktu yang terbaiknya Di sore hari Ya Di sore Harinya Itulah surah Al-Maidah Yang telah kita Bacakan tadi itu Ya Aliyyama Al-Tulakum Dinakum Wadmuntu Alaikum Na'imati Waradu Itu di terangkannya Di hafal ayat itu Yang sampai itu Tidak hafal Orang Yahudi Saja hafal Ayat tersebut Kita Islam Jangan sampai Tidak menghafalnya Dari ayat yang Menjelaskan tentang Kesempurnaan Apa Agama ini Ini diterangkan Al-Bukhari Muslim Ya Kemudian dari Keutamaan yang lain lagi Dari hari Arafah Dia merupakan hari Yang paling Banyak Allah Bebaskan Hamba-hambanya Dari siksa Api neraka Yang ketujuh Hari yang Allah Mendekat Kepada hamba Dan turun ke Langit dunia Ini hari Arafah Yang kedelapan Hari yang Allah Banggakan Hamba-hambanya Di depan Para malaikat Ya Terkhusus ini Bagi Jemaah Haji Itu memang Ada keutamaan-keutamaan Khususus Untuk mereka Ya Yang wukum di Arafah itu Diterangkan dalam hadith Yang kita akan bacakan Disini dari Lewatima Muslim Ya Gimana kata Nabi Sallallahu A.S Ya Kata beliau Diterangkan disitu Ma min ayyamin Akshara Min ayy Taqallahu Fihi Abdan Minan nari Min yawmi Arafah Wa innahu Layadanu Thumma Yubahi Bihimul Mala'ika Fayaquluma Arada Haula Dimana Kata Rasulullah Sallallahu Ya Tidak ada Tidak ada Dari suatu hari Yang Lebih banyak Disitu Allah Bebaskan Nah Leher-leher Dari api neraka Ya Dari Hamba-hamba Allah Ya Yang Lebih banyak Daripada Hari Arafah Itu Nah Dan Sita Allah Turun Menekat Ke langit dunia Kepada mereka Begitu Dan Banggakan Mereka Di depan Para Malaikat Dan Disana Allah Berfirman Fayaqulu Ma'arada Haula Ya Apa yang Dienginkan Oleh Orang-orang Ini Yang sedang Wukuf Di Arafah Ketika Itu ya Artinya Mereka Didengarkan Doanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Taip Itu dari Keutamaan Juga ya Kemudian Keutamaan Yang ke-9 Dari Keutamaan Hari Arafah Dia merupakan Hari Satu diantara Hari yang Paling utama Untuk Berdoa Ini berlaku Untuk Yang wukuf Dan yang tidak Wukuf Karena Diterangkan Dalam Hari Tirmidhi Dari Abdullah Bin Amr Bin As Dimana Kata Rasulullah S.A.W. Khairu Do'ai Do'ahu Ya Mi Arafah Sepaya Do'a Itu adalah Do'a Pada Hari Arafah Itu Waktu Do'a Yang Mustajabah Di Hari Arafah Berlaku Untuk Yang wukuf Ataupun Yang tidak Wukuf Nabi Kan Disini Bersabda Umum Tidak Dikhususkan Bagi Orang-orang Yang wukuf Saja Jadi Banyak Do'a Do'a Yang bisa Dipanjatkan Di Hari Arafah Karena Itu merupakan Hari Yang terbaik Untuk Berdoa Kepada Allah Dari Awal Harinya Sampai Matahari Terbenam Kemudian Yang Kesebut Yang terakhir Yang kita Bisa Terangkan Dari Kautaman Hari Arafah Dia Merupakan Hari Ini bagi Jamal Haji Khusus Kautaman Ini Yang diperoleh Dia merupakan Hari Satu Di antara Rukun Haji Di situ Diamalkan Yaitu Wukuf Di Arafah Karena Kata Rasulullah Al-Haj Arafah Haji Itu Arafah Artinya Kalau Dia tidak Wukuf Di Arafah Maka Dia tidak Ada Hajinya Tidak Haji Padanya Karena Dia sudah Batalkan Sudah Tidak Lakukan Rukun Dari Rukun Haji Tersebut Itu Dibahas Di Masalah Haji Wukuf Itu Mulai Dari Matahari Tergelincir Setelah Duhur Sudah Masuk Waktu Duhur Itu Sudah Waktu Wukuf Sampai Tenggal Matahari Dan Kalau Dia tidak Sempat Wukuf Di Jam Tari Dari Tergelincir Matahari Sampai Tenggal Matahari Boleh Dia Wukuf Di Malam Hari Sampai Mendekati Subuh Itu Dibahas Di Pembahasan Masalah Haji Ini Dari Setelah Setelah Keutamaan Hari Araf Yang merupakan Hari Besar Yang pertama Yang diterangkan Di hari Sini Kemudian Yang kedua Hari An-Nahar Hari An-Nahar Ini hari Berapa Tari Tanggal Berapa Hari Araf Tanggal Berapa Tari Sembilan Kalau Hari An-Nahar Sepuluh Ini Berterut Terut Disitu Kita Terangkan Ada Sekilas Enam Dari Keutamaan Hari An-Nahar Yang pertama Tadi Sudah Diterangkan Satu Di antara Hari Raya Bantislam Ini Diterangkan Di hadith Yang lain Dari Hadith Abu Daud Kita Bawakan Disitu Dari Apa Riwayat Abu Daud Disaikan Al-Syeh Al-Fani Rahimah Allah Ta'ala Dalam As-Suhiyah Diterangkan Disitu Tadkala Nabi Sallallam Itu Hijrah Ke Madinah Dan Datang Ke Kota Madinah Ketika Itu Orang-orang Di Madinah Ketika Itu Punya Dua Hari Yang Mereka Disitu Bermain-main Bersenang-senang Mereka Dia Bergembira Nabi Tanya Ketika Itu Ketika Mereka Dua Hari Apa Yang Kalian Bergembira Disini Maka Mereka Berkata Kalu Kunna Al-Abu Fihima Fil Jahiliyah Kami Dulunya Itu Memang Bermain-main Disitu Bergembira Begitu Di Masa-masa Jahiliyah Kemudian Diterangkan Disitu Fakuala Rasulullah Sallallam Inna Allah Koda Abadalakum Bihima Khairan Minhuma Yawm Al-Adha Wa Yawm Al-Fitr Kata Rasulullah Sallallam Semuanya Allah telah menggantikan Untuk kalian Hari yang lebih baik Daripada dua hari Yang kalian berada Di dalamnya Itu Yaitu Terangkan Itu Yawm Al-Adha Hari Raya Al-Adha Dan Yawm Al-Fitr Al-Raya Al-Fitr Jadi dua hari Dimaklumi Dalam Islam Dua hari Raya Dan Ilaw Al-Adha Dimaklumi Di tanggal Sallallahu Al-Hijjah Dari hari Raya Yang merupakan Hari besar Umat Islam Yang Dianjurkan Untuk kita Bersyukur Kepada Allah Bergembira Banyak Maafkan Ketika Berjumpa Dengan Saudara Kita Salim Mendoakan Kemudian Yang kedua Diantara Keutamaan Dari Hari An-Nahar Dia merupakan Hari yang dikenal Dengan hari Haji Akbar Teritah Al-Quran Yawm Al-Hajj Al-Akbar Di surah Tawbah Itulah Hari An-Nahar Dan Ada hadith Dalam Salah Itu Diterangkan Dalam Rewyat Al-Bukhari Dari Ibn Umar Di mana Kata Rasulullah Sallallahu Walaikum Waqaf Al-Nabiyyuh Atau Diterangkan Walaikum Umar Waqaf Al-Nabiyyuh Yawm Al-Nahri Bain Al-Jamarad Nayan Fil Hujjah Atau Fil Hajjah Alladih Hajjah Waqala Hada Yawm Al-Hajj Al-Akbar Kata Ibn Umar Nabi Assalam Berhasil Tiga Tiga Itu Pada Hari Al-Nahar Sepuluh Dihah Di antara Jamarad Melempar Jamarad Nanti Itu memang Ada Amalan Ada Jamarad Akabah Yang Dilempar Di hari Al-Nahar Jadi Haji Yang boleh Haji Disitu Mulai bersabda Ketiga Itu Hada Yawmul Hajj Al-Akbar Ini merupakan Hari Haji Yang Paling Besar Ya Kenapa Dikatakan Hari Haji Yang Paling Besar Sebentar Hari Hari Haji Itu Kan Banyak Dari Tanggal Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga Belas Enam Hari Itu Hari Hari Haji Namanya Jadi Orang Jamar Haji Haji Hanya Hanya Enam Hari Saja Sebenarnya Ibadah Hajinya Hanya Kan Kalau Sekarang Banyak Yang Kesana Kesini Begitu Kan Kunjungi Ini Kunjungi Itu Tapi Kalau Pokoknya Itu Hanya Enam Hari Saja Kalau Mau Ringkas Hanya Lima Hari Saja Kalau Mau Ingin Pulang Cepat Bisa Lima Hari Dari Tanggal Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Sudah Bisa Pulang Kalau Ingin Tinggal 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 Sampai Tanggal Tiga Belas Duh Hijab Terima Itu Dibas Jadi Masalah Haji Dikatakan Dari Haji Akbar Kenapa Dikatakan Haji Akbar Tanggal 10 Turhijjah Ini Kita Terangkan Disitu Terkumpul Padanya Dari Manasik Haji Yang Paling Banyak Seperti Melempar Jamrah Jamrah Akabah Yang Paling Besar Disitu Juga Ada Menyembeli Ada Bercukur Ada Tawaf Ifadah Ada Sayi Antara Safa Dan Marwah Ini Paling Banyak Didapatkan Di Tanggal 10 Tulhijjah Ya Dipahami Setelah Dikatakan Haji Akbar Kemudian Yang Ketiga Dari Kutaman Hari Nahar Dia Merupakan Hari Pertama Penyembelian Iwan Korban Segala Dimalumi Ini terangkan Dalam Hadith Al-Bukhari Dimana Kata Rasulullah S.A.W. Inna Awal Ma Nabdahu Bihi Min Yawmina Hadha An Nusalli Thumma Yerji'u Fanan Har Faman Fa'ala Hadha Faqada Asaba Sunnatana Ya Dimana Kata Rasulullah S.A.W. Sembunya Awal Yang Kita Mulai Pada Hari Ini Dengan Ya Yaitu Kita Salat Masanya Salat Apa Salat Hidul Hadha Kemudian Kita Kembali Lalu Menyembeli Jadi Salat Baru Menyembeli Begitu Itu Tuntunannya Begitu Jangan Dibalik Jangan Sembeli Baru Salat Tapi Dia Salat Baru Menyembeli Kata Nabi Siapa Yang Melakukan Perkara Ini Maka Dia Telah Menyucu Sunnah Kami Jelas Ini Jadi Itu Awal Hari Pertama Sembilian Itu Di Hari An-Nahar Sepuluh Dulu Kemudian Juga Diantara Keutamaan Yang Lain Dari Keutamaan Hari An-Nahar Dia Merupakan Hari Yang Paling Agung Disusia Allah Bahkan Mengalahkan Keagungan Dari Hari Fitri Ya Itu Dalam Hadith Riwayat Ahmad Dan Selain Dari Abdullah Bin Amr Dari Abdullah Bin Quran Rad Dari Rasulullah Rasulullah S.A.L.M. Inna Azam Ayyami And Allah Yawm Nahr Thumma Yawm Al-Qar Ya Sesungguhnya Seagum Agum Hari Di sisi Allah Adalah Hari Al-Nahr Kemudian Hari Al-Qar Ini Hari Tanggal 11 Kul-Hijjah Kemudian Diatara Keutamaan Juga Yang Lain Dari Keutamaan Hari Al-Nahr Dia Merupakan Hari Yang Terdapat Padanya Dari Salat Idla Al-Nahr Diterangkan Fasalli Rabbika Wan Har Salat Untuk Rahmu Dan Menyembelilah Itu Disyariatkan Menyembeli Bagi Yang Mampu Di Hari Al-Nahr Itu Kemudian Yang Keenam Dari Keutamaan Juga Dari Hari Al-Nahr Dia Merupakan Hari Termulia Di Bulan Tul-Hijjah Bahkan Dari Hari Yang Termulia Dalam Setahun Itu Menurut Pendapat Sebagian Ulama Diteripatkan Al-Nahr Rahimah Dalam Dalam Setahun Hari Al-Nahr Itulah Hari Al-Nahr Al-Nahr Mewakan Dalil Hadith Abdul Ibn Kurat Tadi Yang Kita Bacakan Ini Walaupun sebagian ulama ada yang menguatkan hari Arafah Ini adalah pendapat Dalam masalah ini Tapi kalau kita lihat kepada hadith dari itu Hari An-Nahri itu lebih utama Daripada hari Arafah Daripada hari Arafah Kemudian yang ketiga disini Dari hari-hari yang Dikatakan hari-hari mulia, hari-hari besar, hari-hari agung Itu hari-hari tersyrik Tadi sudah diterangkan Tanggal berapa hari-hari tersyrik? Tanggal Sebelas Dobelas Dan tiga belas telah hijab Kita akan membawakan Sekitaran empat keutamaan saja Dari hadith tersyrik Keutamanya pertama dimalumi ya Ini kan hari-hari raya dikatakan tadi Dari hadith Uqba bin Amir Kemudian yang kedua Dia merupakan hari-hari makan Minum dan berdikir kepada Allah Itu diterangkan dalam hadith Lewat muslimnya dari Nubaisya Al-Hudari Di mana kata Nabi SAW Ayyamu tersyrik Ayyamu haqlin Wasyurbin Wadzikrulillah Hari-hari tersyrik itu Adalah hari-hari makan Minum Dan berdikir kepada Allah Itu ada takbir Dibasarkan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah tadi yang dikatakan tadi Hadith dalam bab ini Di antaranya hadith ini Yang kita bacakan Hadith Nubaisya Al-Hudari Ayyamu tersyrik Ayyamu haqlin Wasyurbin Wadzikrulillah Itu hadith yang bisa dimasukkan Dalam bab Hadith yang telah kita bacakan tadi Menurut Imam Matirmidi Rahimahullah wa ta'ala Ya Baik Kemudian keutamaan yang ketiga Dari keutamaan Dari hari-hari tersyrik Dimalumi ya Nah Ya Dia merupakan hari-hari yang Disyariatkan untuk berdikir Ya Membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik berdikir khusus Ataupun berdikir yang umum Ya Berupa tahalil Tahmid Ya Nah Dan takbir Ya Itu diterangkan dalam ayat Al-Quran al-Karim Dari asal Dari asal Pansyariatannya Dikatakan disitu Wadkarullaha Fi ayyamin ma'adudat Kisar al-Baqarah ya Dan berdikirlah kepada Allah Pada hari-hari yang terhitung Disini kata para ulama Hari tafsir Hari-hari yang terhitung Itu maksudnya hari-hari apa tadi Hari-hari tersyrik Itu menurut kesepakatan ulama Ya Jadi ini merupakan hari-hari berdikir juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang keempat Dari keutamaan hari tersyrik Ya Dia merupakan hari-hari Yang diharamkan padanya puasa Ya Tadi kan dikatakan apa Hari-hari makan Dan minum kan Begitu Ya Diharamkan padanya berpuasa Ya Baik itu puasa wajib Ataupun puasa sunnah Jangan mengkata puasa di hari tersyrik ya Tidak ada hal yang diharamkan Nah Berdasarkan hadith Nubaisya tadi Yang sudah kita bacakan Ayyamu tersyrik Ayyamu akrin wa syurbin wa zikru lillah Baik Ya kemudian disitu Ada disitu Tunggu cewalian Kecuali bagi jamaah haji Yang tidak mendapatkan Hewan sembelian Hadiyu begitu ya Di haji tematu atau haji kirun Maka mereka Dicaretan berpuasa disitu Tiga hari di hari tersyrik Dan tujuh hari ketika mereka telah pulang Ke negerinya begitu Sepuluh hari Itu bagi siapa yang tidak mendapatkan Allah Hewan sembelian di Mekah Hadiyu itu Dikhususkan untuk jamaah haji saja Tidak berlaku untuk Selain jamaah haji Baik Jadi disini sudah tergambar kepada kita ya Jadi tadi kan kita terangkan Keutamaan-keutamaan Disitu kan tergambar juga kepada kita Dari amalan-amalan soleh Yang bisa diamalkan Nah Dari hari-hari besar ini Kita ulang tadi dari hari-hari Misalnya ya Dari haraf apa dari amalan yang bisa disimpulkan Coba untuk sebut Yang tujuh pahami tadi Dari keutamaan yang sudah ditelangkan Apa diantara ibadah yang diamalkan di hari haraf Coba untuk simpulkan Yang pertama apa Ayo sebut saja Yang sudah kita terangkan tadi Yang pertama apa Di hari haraf Ibadah apa yang Pokok disitu Yang kita amalkan Ayo Berpuasa haraf Itu kan jelas Apalagi yang lain Nanti sudah ditenangkan Ayo Di hari haraf Di hari haraf Yang kedua apa Bertakbir Setelah salat apa Subuhnya kan Itu kita baca takbir disitu Tapi dia takbirnya sendiri ya Sudah berjamaah Setelah salam Takbir dulu Baru baca dikir Ya Apa lagi ibadah yang lain Khusus di hari haraf Berdoa Itu doa yang paling mustajabah Dari waktu waktu doa yang mustajabah di hari haraf Itu ibadah-ibadah khusus Hari takbir yang Apa takbir yang mutlak ya Itu juga diamalkan di hari haraf Dari rangkaian Sepuluh hari pertama Itu dari sebagian ya Amalan-amalan Ibadah-ibadah Yang bisa diamalkan di hari haraf Kalau ibadah umum kan banyak ya Hal yang diwajibkan Yang disunakan banyak sekali Itu masuk dalam kategori Amalan soleh juga Yang dihancurkan di hari-hari Sepuluh pertama Tul hijah ini Tapi itu kesimpulan ya Kalau di hari anna Harta di apa ibadah yang lain Yang bisa diamalkan Sepuluh tul hijah Yang pertama apa Hah Hmm Apa Kesegera suaranya Ya salatid jelas ya Segera dimalami Nari salatid di tanggal 9 11 kan Apalagi yang lain Dari ibadah khusus Ya berkorban Apalagi yang lain Hmm Ya Ya Dia hari bergembira kan Dia makan Minum Berlapang-lapang Masalah Dia Dia panggil teman-temannya Ya saudara-saudaranya Keluarganya untuk makan Dan minum Ya maafkan Tidak ada masalah di situ ya Karena dimalami di hari-hari itu Bisa hati-hati manusia itu Terbuka begitu kan Terbuka Taip Itu kalau bagi selain jemaah haji ya Kalau dia jemaah haji kan Itu ada rincian-rincian Jadi masalah imansi haji Yang perlu kita bahasin ya Karena kita kan tidak berhaji Taip Dan juga di hari An-Naha juga Ada tetap tadi Ada takdir apa Takdir Muqayyad Yang dibaca setiap Selesai salat apa Lima Waktu Ini kan berlanjut Sampai Berapa hari di situ Lima hari kan Ya dari hari Arafah Subuhnya mulai di sini tadi Hari An-Naha Sampai hari-hari Akhir hari tashrik Tanggal berapa tadi Tiga belas Tulhijjah di salat Selesai salat asar Kan begitu Jelas ya Taip Itu dari ibadah-ibadah khusus ya Yang diamalkan di hari An-Naha Salat iladha Berkorban Bagi yang mampu Ada takdir yang dibaca tadi juga Di takdir muqayyad Atau takdir metak juga Tidak ada masalah Itu masih sepuluh pertama Tulhijjah semuanya Jelas ya Taip Taip Kemudian Masuk tadi di hari-hari tashrik Ya di hari-hari tashrik apa Yang bisa diamalkan Dari ibadah khusus Tadi sudah diterangkan Yang pertama apa tadi Ya Masih Hari-hari makan dan Minum Dia Jamu orang-orang disitu Kalau dia mampu begitu ya Itu dari ibadah Yang kedua apa lagi tadi Ya masih hari-hari berzikir juga kan Ya Membaca takbir Tahmih Tahlil Ini paham ya Di setiap salat yang waktu ya Masih ada takbir apa tadi Muqayyad yang terikat Baik Kemudian di hari ini juga Dari ibadah Seorang dia tinggalkan puasa Ya Lo boleh di apa Berpuasa di hari-hari Tashrik Kecuali tadi kalau Bagi yang dikecolehkan tadi ya Bagi zaman hari yang tidak mendapatkan apa Hewan Hadiu Sembelihan di muka Baik Jadi itu kesimpulan-kesimpulan Yang bisa diamalkan Di hari harabah Di hari Nahakan di hari-hari Tashrik Baik Sekarang kita masuk Di faidah hadith Ini terakhir dari pembahasan kita Ya sudah Kita selesaikan sedikit lagi Baik Di situ kita terangkan Ada delapan faidah Dari hadith Yang telah kita bacakan Faidah yang pertama Keutamaan hari Arafah Hari Nahab Dan hari-hari Tashrik tadi ya Sudah kita bacakan semuanya Kemudian yang kedua Diterangkan di sini juga Sebagian hari Itu ada yang diutamakan Oleh Allah Di atas hari-hari yang lainnya Ini hari-hari besar ya Hari Arafah Hari Nahar Dan hari-hari Tashrik Yang sudah diterangkan Tadi keutamanya Kewadaan yang ketiga Dari hadith ini juga Diterangkan kepada kita Hari Arafah Itu termasuk dari hari raya Bagi yang menunaikan Ibadah haji Karena disana mereka Makan minum Dipahami ya Ada pun tadi Bagi yang tidak berhaji Itu disunakan apa Berpuasa Kewadaan yang keempat Dari hadith ini juga Diterangkan kepada kita Sunnahnya berbuka Di Arafah Bagi yang berhaji Itu menurut pendapat Kebanyakan ulama Iya Kewadaan yang kelima Dari hadith ini juga Diterangkan kepada kita Haramnya berpuasa Pada hari Nahar Atau 10 Dhul Hijaya Ini kan hari raya Anda boleh berpuasa Hari yang diharamkan berpuasa Kemudian yang keenam Dari hadith ini juga Diterangkan kepada kita Keutamaan puasa di hari-hari Keutamaan puasa Di hari-hari tersyrik Arafah bukan berpuasa Diterangkan Keharamannya Arafah tadi bukan keutamaan Keharaman berpuasa Di hari-hari tersyrik Kecuali bagi yang tidak mendapatkan Nama dari Hadiyo Keharaman berpuasa Di hari-hari tersyrik Nah dia kan dikatakan Dari Hari-hari makan dan Minum Yang ketujuh Disitu diterangkan Penjelasan keutamaan Islam Dikatakan tadi Iduna Ahlal Islam Ini merupakan hari-hari Raya kita Umat Islam Jadi hari raya itu Banyak ya Ya Kalau yang dimaklumkan Hari raya besar Itu kan dua Aafan Tiga ya Ada hari raya Sepekan Itu hari apa Hari Jumat Kalau tahunan Ada dua Julfidri dan Idul Adha Tapi kalau dikatakan Hari-hari yang diharamkan Berpuasa Ada berapa semuanya Ada lima Ya Kalau hari-hari yang diharamkan Apa Berpuasa Dua hari raya Tambah tiga hari Apa Tersyrik Itu hari yang diharamkan Berpuasa secara umum Begitu Idul Fitri Idul Adha Sama Tiga hari Tersyrik Sebelas Dua belas Dan tiga belas Sebab Tul hijab Itu kan dikatakan tadi Hari-hari makan dan minum Tapi ingat tadi Ada pengecualian Bagi jamaah hadiah Yang tidak mendapatkan hadiu Maka mereka Ada syariat puasa Tiga hari disitu Sampai Selesai Sepuluh Tujuh harinya Dia lanjutkan Dimana Di rumahnya Kewadaan disini juga Diterangkan Terakhir dari Fahidah hadith Pembagian Dari Mana islam Dikatakan tadi Iduna Ahlal islam Disini Islam yang Bermana khusus Islamnya Nabi SAW Bukan islam yang Bermana umum Ini sekilas tentang Hadith tadi Yang kita terangkan Ada yang Ditanyakan dari Pelajaran Silahkan Di Belakang juga Bisa ditulis Kalau ada yang Ditanyakan Nanti dikirim Apa di Kasih anak-anak Yang bisa bawa Toritor aja Dibawa hijab itu Di google Met Juga Kalau mau Pertanya Bisa ditulis Di Column chat Nah Nah Oh Lepinya Tep Jadi Kesimpulan kita Di Sore hari Pelajarannya 5 hari Kita telah terangkan Keutamaan 5 hari 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 Tashrik Dan juga Sekaligus Tadi Sudah diterangkan Ibadah-ibadah Khusus Yang disyariatkan Di hari 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 Nahar Dan di hari Hari Tashrik Itu kesimpulan Pembahasan kita Di Sore hari Terima Itu ada Dua lembar Yang Ambil Itu Itu Yang Lembar Yang Keduanya Amalan Amalan Di bulan Tuh Hija Itu Mas Berkaitan Dengan Pembahasan Tadi Jadi Karena Tadi Ada Rincian Yang Kita Terangkan Ada Di Lembaran Yang Kedua Seperti Amalan Amalan Di Bulan Tuh Hija Terima Tidak Sudah Jelas Disini Dada Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tahmid Ya Kemudian tadi kalau kita bicara Masalah takbir secara khusus Itu kan terbagi dua ya Ada takbir mutlak Yang tadi berlaku ya dari tanggal 1 Tulhijjah Sampai tanggal 13 Tulhijjah Ada yang kedua takbir muqayyad Itulah tadi yang kita bahas Takbir yang terikat dengan waktu dan tempat Itu dimulai Kapan tadi? Di subuh Setelah subuh salat Subuh Di hari apa? Arafah 9 Tulhijjah Itu namanya takbir muqayyad Dibaca setelah salam Tapi dibaca masing-masing ya Tidak berjamaah Jumlahnya berapa? Dibaca aja Kalau bisa diganjirkan aja Bilangan-bilangan takbir tadi itu Diganjirkan Itu yang paling utama Baik Ini dibaca setiap selesai salat 5 waktu Dari salat subuh di hari Arafah Yang terus berlanjut Zuhurnya Asarnya Nagribnya Isyanya Terus berlanjut Hari An-Nahar juga Hari 11 Tulhijjah 12 Sampai 13 Pas 13 itu hanya berakhir Di apa? Selesai salat Asar Jadi hari hari di tanggal 13 Tulhijjah Itulah yang dikatakan Takbir muqayyad Dibaca Terikat dengan waktu dan tempat Setelah salat 5 waktu Setelah salam ya Dibaca takbir muqayyad itu Baik Bagi laki-laki Dijaharkan Bagi perempuan Disirkan saja Jelas ya Tidak Itu diantara amalan salat ya Yang diamalkan Dari awal Sampai Tanggal 13 Tulhijjah Ini yang kadang kita lalai banyak ya Kadang jarang yang bertakbir Atau dia bertahlil Dia mencetahmid Jarang Hal ini dari ringkas-ringkas Dari ucapan-ucapan yang ringkas-ringkas Tapi jarang kita amalkan Jarang kita apa? Amalkan Baru dia gampang diucapkan Dirisan Tapi kalau dia tahu Sudah tahu ilmunya seperti ini Dia amalkan Ya Endaknya dia amalkan Walaupun sedikit Kalau bisa diperbanyak Agar dia Apa Mendapatkan pahala Di hari-hari yang Mulia ini Baik Eh sekiranya dulu begini ya Kalau sudah tidak ada lagi Waktunya juga sudah mau Hampir maghrib Kita akhiri majelisnya Dan mungkin banyak kekurangan Kita akhiri dengan Doha keperatan majelis Namasku Anika Allah Maha bihamdiki Ashrallahu alayhi wa ilaih Ashramu alaykum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adhan alaykum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton